Berimigrasinya segala hal ke internet membuat kita juga harus mengikutinya ya mams. Apalagi jika mams sudah memiliki toko dan ingin memperluas pasar dengan berjualan secara online di marketplace. Meski sama-sama berjualan, cara prakteknya akan sangat berbeda karena banyak faktor. Lantas, bagaimana ya cara supaya jualan laris di marketplace? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari nakita. Merangkum dari berbagai sumber, ini tips jualan laris manis di marketplace. Optimalkan SEO SEO atau Search Engine Optimization merupakan pemanfaatan elemen konten agar muncul di ranking teratas. Pengoptimalan SEO ini penting dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang tepat untuk produk jualan mams. Nah, ini bertujuan agar produk yang mams jual muncul di halaman pertama marketplace. Tipsnya, mams bisa menggunakan kata kunci yang biasa digunakan oleh pelanggan. Misalnya, kalau mams menjual celana bahan, usahakan kata celana bahan ada dalam judul produk mams. Selain itu, usahakan nama produk tetap ringkas dan mencakup informasi yang dibutuhkan ya. Menggunakan foto produk yang menarik. Nah, salah satu elemen penting dalam berbelanja online adalah foto produk. Pelanggan yang akan membeli di toko mams tidak bisa melihat produk secara langsung. Maka dari itu, mams harus menunjukkan foto produk yang baik pada pelanggan agar mereka mengetahui produk mams dengan jelas. Tipsnya, lakukan pemotretan dengan cahaya yang baik, Serta pilihlah elemen-elemen pendukung seperti tanaman atau hiasan yang membuat foto produk mams tambah cantik. Kategori dan deskripsi produk yang sesuai Sesuaikan produk dengan kategori penjualan di marketplace. Hindari kesalahan penempatan kategori karena akan menyebabkan produk mams tidak terlihat sama sekali di halaman pencarian. Selain itu, buat deskripsi produk dengan bahasa yang mudah dimengerti, ringkas, dan mencakup kelebihan produk mams. Langkapi profil toko Langkapi profil toko milik mams Jelaskan siapa, produk apa yang dijual, dan jam operasional toko. Hal ini membantu pelanggan mengenal dan melirik toko mams. Semakin meyakinkan profil toko, semakin meningkat juga tingkat kepercayaan pelanggan. Manfaatkan ulasan Untuk mendapatkan reputasi baik di marketplace, review atau ulasan pelanggan yang baik penting untuk diperoleh. Peroleh ulasan pada setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Semakin banyak ulasan baik, semakin besar juga potensi toko mams di lirik pelanggan. Semoga bermanfaat ya! Semoga bermanfaat ya!